Selamat datang di Easy Talk! Easy Talk! Easy Talk! Easy Talk! Lumayan ya? Beda-beda Selamat datang di Easy Talk Kita akan ngobrol-ngobrol santai Dan hari ini ada Cici Pan dan juga Rio Ardiles Kita akan ngomongin Tentang sesuatu Yang sangat Banyak diperdebatkan oleh banyak orang Yaitu adalah Alien Atau mahluk luar angkasa Iya, mahluk luar angkasa Atau Extraterrestrial Apa? Menurut lu ada ga sih? Alien Alien Soalnya Kan ada penelitian-penelitian Yang terbang ke Bulan Terus Selama mereka penelitian Belum pernah menemukan jejak-jejak Bahwa ada mahluk hidup selain manusia di luar sana Jadi sih mungkin ga ada Kalau lu? Jadi menurut kalian tuh Kita kan gini Bumi ini kan ada tata sulia Itu ada matahari Ada 9 planet Terutuh Dan kita tuh Di dalam galaksi Galaksi itu isinya ada beberapa matahari Dan ada ratusan planet Dan di luar galaksi itu ada galaksi-galaksi lain Begitu luasnya Apakah kita Apakah kita cukup sombong untuk Menyatakan diri kita sendiri Bahwa kita ini adalah mahluk satu-satunya Ya ga sih? Kalau mahluk satu-satunya ga sih Kan ada emang Bukannya mau sombong sih Cuma ya Menurut ilmu pengetahuan Menurut Tapi itu versi mana? Kan banyak juga Ada juga loh kalau sudah di internet Ada bukti-bukti nyata juga Cuma gini Kalau misalnya ada kayak foto-foto UFO Cuma kan kayak Buktinya ga apa ya? Ga konkret ya? Ga autentik ya Kayak foto UFO Kan bisa aja di edit Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang Belum ada bukti-bukti Yang membawa kita ke arah sana Untuk percaya bahwa Oh iya, alien itu ada Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman Pernah melihat bukti nyata dari UFO? Terus komen di bawah ya Terus komen di bawah Terus Andai nih Andai Kita menemukan sebuah planet Yang ada aliennya Apa yang harus manusia tuh lakukan? Kalau aliennya cantik Cari pacar lagi Pasti ya Kenalah Menurut emang Menurut lu Alien bentuknya seperti apa sih? Kalo Kayaknya Kita terdoktrin bentuk alien tuh kayak yang di film-film Mata getir Mata getir Mata getir Kayaknya kita Ijo badannya Iya ijo Kenapa begitu ya? Karena Dari dulu kan emang didoktrin sama film-film Apa yang kita lihat Apa yang kita ini kan Tervisualisasikan di otak kita Kenapa? Bang hidup gimana? Kalo gue sih merasa Bahwa alien itu adalah kita sendiri Ini terlepas dari urusan agama ya Ini hanya Apa namanya Just Apa namanya Logika Fisika Dan segala macam ini Kita bermain-main dengan logika dan pikiran aja Terlepas dari agama Gue merasa Mungkin Pernakanya gak sih Mungkin Kita ini Adalah alien Pernah pikir gak sih Pernah pikir gak sih Pernah pikir gak sih Anggep nih ya Anggep nih Bumi ini Jaman dulu Isinya binatang Dinosaurus Terus tiba-tiba Kita dateng nih Dari komet-komet Tuhus Tuhus Makanya Manusia sama Dinosaurus Gak pernah bareng-bareng Karena Mungkin Jadi Mungkin aja Kita yang dateng Mungkin kita yang diceritakan sama diri kita sendiri Atau mungkin kita sebenarnya Jadi Kalo lu liat Kayak Peninggalan masa lalu Itu kan ada teknologi-teknologi yang Masa lalu Biarlah Masa lalu Jangan Iya Ada teknologi yang kita gak ngerti loh Kayak piramid Piramid Jaman Fir'aun Bisa ya Bikin Gak usah jauh-jauh Candi Borobudur Itu kan gak di semen Jadi Pakai ludah orang Gila 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 Itu telur apa ya Burun bangung Pernah kepikiran gak sih temen-temen Bahwa Kita ini adalah alien Gila gitu Gua pasti tau Ada tukang babi namanya alien 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 Acap Mungkin kita adalah alien Bisa jadi Bisa jadi sih Lagi syuting Lu pernah alien Gitu Iya gak sih Iya sih Iya sih aneh sih Tapi andai mereka datang ke bumi Yang harus kita lakukan atau apa sih Tepetua Kalau dari aku sendiri ya Aku sih gak pernah memikirkan ada atau gaknya alien Tapi Kita fokus sama penciptanya aja gitu Dan siapa gitu Yang nyiptain siapa Maksudnya tuh Kayak kita kan seringkali kan Alien tuh ada atau gak Pusing-pusing banget kan Ya ilmuwan-ilmuwan meneliti Dan akhirnya sampai dia pusing Ada alien atau engga Dia Ya Ada hal yang lebih penting lagi Itu penciptanya Yang menciptakan alam semesta Iya Yang menciptakan alam semesta Yes Yes Itu satu Apa namanya Satu lagi sesuatu yang Menggelitik pikiran dan ilmu teknologi adalah Film Interstellar gak Dimana Ternyata Kita Teori adalah aktivitas waktu Baru-baru lalu kan Sebulan lalu Ditemukan Apa namanya Gravitational wave Atau LIGO Atau Ternyata black hole tuh Mengeluarkan sebuah frekuensi Yang bisa diliti Dan Lu kalo masuk ke black hole itu Hilang Umur lu itu Kayak hampir berhenti Jadi Jadi kalo lu masuk Jadi kalo lu masuk Ini film Ini film Ini film Ini film Dan memang teori-teori ilmiah Kalo kita keluar akasa Terus kita kembali lagi ke bumi Orang di bumi bisa lebih tua daripada kita Karena faktor terhenti itu tadi ya Teori relativitas waktu Dan itu yang terbukti Benar Dan manusia tuh terjebak di dimensi ruang Dan waktu Sedangkan Tuhan tuh gak terbatas Jadi Jadi Itu kenapa Tuhan tau masa lalu Dan tau masa depan Karena dia gak Kayak kita Oke Mabok kita Oke Terus Mabok gak? Pokoknya Mungkin Yang bisa diambil dari obrolan kita Ini adalah Manusia itu Secara pikiran Masih terbatas banget Ya Banyak ilmu-ilmu teori-teori Yang kita gak tau Dan kita gak mengerti Tapi Kita harus berpergangan sama Yang maha tau Sama yang maha ngerti Yang menciptakan semuanya Yang menciptakan semuanya Alright Kita lihat Pembicaraan kita di Easy Talk hari ini Yeay Sampai jumpa lagi besok Thank you for being you EXO EXO Hai Sebelum close atau pindah ke video lainnya Kasih like dulu ya Dan follow gue di Youtube Dengan cara subscribe ke channel ini Edozel Days